Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepinjuk berita Makanan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan setiap jama'ah Konsumsi yang mencukupi secara jumlah dan nilai gisi diharapkan Mampu menjaga tubuh selalu fit sehingga memperlancar ibadah haji para jama'ah Jama'ah KBIH Al-Haramain semakin nyaman dan bisa beradaptasi di lingkungan kota Madinah Direncanakan jama'ah akan berada di Madinah kurang lebih selama 8 hingga 9 hari Untuk menunjang stamina para jama'ah maka dibutuhkan aspan makanan yang bergisi Untuk itu panitia penyelenggara ibadah haji telah menyiapkan catering Untuk mencukupi kebutuhan makan jama'ah untuk pagi, siang, dan malam Menu yang disuguhkan pun beragam serta merupakan makanan khas Indonesia Seperti telur, daging, ayam, kacang-kacangan, pisang, dan ikan Pebagian makan pun telah diatur dengan baik Yakni makanan diambil oleh ketua rombongan yang kemudian didistribusikan kepada jama'ah Karam pun harus bertanda tangan sebagai bukti jika sudah mengambil jatah makan Pada musim haji kali ini, masing-masing jama'ah akan memperoleh paket kelengkapan konsumsi Yang terdiri dari saus sambal, kopi, teh, gula, kecap dilengkapi dengan sendok dan gelas Sehingga tidak perlu lagi membawa dari rumah Jama'ah Al-Harumain memanfaatkan waktu makan untuk berbincang santai bersama Hal itu bagus untuk memupuk solidaritas dan persaudaraan antar sesama jama'ah Dari Madidah Al-Munawaroh, Tim Liputan, melaporkan Dari Madidah Al-Munawaroh, Tim Liputan, melaporkan